Hai jadi sekarang alhamdulillah sentra nggak beli enggak beli keren agak ringan lama semenjak bisa bikin sini soalnya dulu pernah nyoba yang tanpa dicampur yang murni ini tapi itu gimana ya jadi mencret oh mencret ya tapi setelah pakai sistem seperti ini enggak ya enggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali teman-teman di channel saya kali ini kita berkunjung ke kandangnya Mas Fandi ya setelah kurang lebih di lima bulanan kita nggak ke sini dulu kita awal ke sini Mas Fandi baru berjalan ternak itu sekitar dua bulanan teman-teman makanya kita ke sini kita akan cek kita tanyakan untuk ternak beliau ini sistemnya dipengemukan ya setelah berjalan kurang lebih di ya tujuh bulan lapan bulanan kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Fandi gimana rasanya setelah beternak sapi khususnya untuk dipengemukan beliau juga untuk pakan luar biasa stoknya numpuk Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam Mas apa kabar Alhamdulillah sehat lagi mau kasih pakan ya Iya mau ngerecek comporan ternaknya gimana alhamdulillah sehat-sehat semua ya Alhamdulillah saat ini ada berapa ekor dikandang untuk dikandang ada empat ekor empat ekor empat ekor belum nambah Mas ya belum 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 kurang lebih di lima bulanan nggak kesini Mas ya ya sekitaran lima bulan tadi dulu sebelum kita eh waktu pertama kita kesini sampai berjalan baru baru di dua bulanan Mas ya kita dua bulan itu baru awal ya Alhamdulillah udah berjalan berapi berarti kurang lebih di tujuh bulan lapan bulan masih ya sekitar hari ini ya Iya ini sistem pakannya juga keren ini Pakan kita bikin sendiri Mas sendiri ya konsentratnya enggak enggak beli saya mas wewantap ini dunia masih ini Mas Pandi masih belajar sekarang udah pintar ini bikin pakan sendiri Alhamdulillah masih belajar juga loh mantap ini bisa nemu apa racikan pakan ini dulu ceritanya gimana mas ya ceritanya itu ya main-main ke kandang-kandang temen-temen gitu mas sharing-sharing perihal pakan soalnya kan khususnya di Lampung ini limbah itu banyak jadi bagaimana caranya kita memanfaatkan limbah itu supaya kos kita tuh enggak begitu banyak gitu bisa untuk menekan biaya pakan yang biasa ini ini yang pasti ada oggoknya juga Mas ya ada wajib itu ini ada satu dua tiga empat lima enam kantong ya ini yang satu jenjet Mas Oh yang satu jenjet 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 jagung ini berarti untuk pakan langsung diproses Mas ya ya oggok langsung dicampur langsung dicampur dengan bahan-bahan yang lain bahannya kalau boleh tahu Mas itu apa saja yang dicampur untuk bahan saya pakai oggok yang utama terus bungkil bungkil dedak sama tepung tepung jagung Oh sama tepung jagung ini luar biasa ini Mas Fandi hitungannya baru pemula tapi udah kreatif minta bikin pakan sendiri jadi sekarang Alhamdulillah sentral enggak beli enggak beli keren agak ringan lama semenjak bisa bikin sini jadi ini tadi pakai ini Mas ya apa ini jenjet jenjet ini oggok-onggok yang belum dicampur oggok murninya ini oggok putih yang belum dicampur ini yang merah kayak tepung ini mineral mas ini Oh mineral mineral ini Oh berarti untuk oggok itu ada yang sudah di fermentasi dan ada yang belum ya soalnya dulu pernah nyoba yang tanpa dicampur yang murni ini tapi itu gimana ya jadi mencret Oh mencret ya tapi setelah pakai sistem seperti ini enggak 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 jadi untuk kotoran buangnya kesini Mas ya Iya Mas itu kalau pas musim panas ditaruh dibawah ini kan dianur ayam loh jadi jadi kering di kantongin bawa ke ladang sendiri masih ladang buat mupuk Oke kita nunggu Mas pandi racik pakan kita lihat sapi-sapinya wess kandanya bersih mantap ini udah ini banyak-banyak ini dulu kayak kuriman koyok arpurepoy orang-orang bisa keren nih ya Alhamdulillah dikit-dikit ada perubahan lima bulan kita nggak kesini panglingi buat temen-temen yang pengen tahu dulunya seperti apa sapinya bisa cek di video saya sekitar lima bulanan yang lalu udah banyak sekali perubahan tahun ini kalau belum ada pakan di di palungan belum mau bangun Mas ya Iya Mas palungannya juga bersih kayak dipel itu satu bak gede untuk satu ekor-ekor ini kan setiap sapi beda-beda porsinya Oh gitu ya itu yang porsinya paling banyak itu yang Mas yang mana Mas yang itu yang berdiri itu Oh yang berdiri ini umurnya berapa ini masa ini Mas itu sekitar 18 bulan 18 bulan ya belum poel ya belum poel itu belum belum masih umur di 18 bulan belum poel Wah itu bangun juga itu yang mantap nanti kita tunggu bangun ini kebersihan kandang emang ini Mas ya tiap hari kayaknya di kebersihan kandang kalau saya saya utama kan Mas soalnya kan faktor sapi bisa gemuk tuh bukan soal pakannya yang banyak itu kan bukan itu aja penunjang-penunjangnya itu juga salah satunya kebersihan kandangnya bersian kandang ya Mas ya memang kilat nih lantainya bersih nggak mau nyoba dikasih karpet pengen Mas Insya Allah nantilah kalau habis bongkar inilah pelan-pelan Mas ya karena terangkan karpet juga lumayan harganya terhitung Mas Fandi ini baru pemula temen-temen belum ada satu tahun lalu udah keren perkembangannya pesan seneng Mas ya seneng Mas ini langsung habis nih HP sini woi kia tangi limosin kiseng limosin umur biro Mas 15 bulan umur di 15 bulan ganteng gul wersih semuanya ini Mas Fandi salah satu contoh peternak yang patut dicontoh walaupun beliau masih pemula temen-temen tapi dari segi kebersihan memang ini apa ya lebih diutamakan mantap kandangnya simple keren untuk biaya kandang dulu pernah kita bahas bisa cek di video saya yang lima bulanan lalu kita bisa cek terus lihat video yang baru pomboran sehari berapa kali Mas sehari dua kali dua kali ya ya pagi sore pagi sama sore ini sabi samban ini yang paling rakus makannya yang mana Mas yang paling rakus yang paling rakus makannya ini si metal kalau yang paling ujung ini umurnya berapa Mas itu hampir dua tahun salah kayaknya kalau udah poel satu biji itu udah poel satu belum satu pasang belum ya belum-belum ini si limosin kita lihat untuk pakan yang ini dulu awal-awalnya waktu dikasih pakan racikan sendiri ini gimana reaksi ke sapi reaksinya untuk makannya ya untuk makannya awalnya ya agak belum mau gitu Mas ngajari dulu ya tetap ngajari dulu maksudnya enggak efek sapi mencret atau demam gitu enggak enggak berapa hari kelihatan makannya mulai rakus tiga hari itu udah mulai tidak hari ya jadi buat temen-temen yang ingin beternak di sistem pengemukan bisa simak video ini cara mas pandi beternak ini keren temen-temen Oh ya untuk hijauan Mas itu hijauan pemberian hijauan sehari berapa kali kalau hijauan itu siang sama malam Mas siang sama malam berarti pagi cuma khusus comboran sore juga khusus khusus comboran sore jadi untuk hijauan itu siang sama malam gitu kalau siang itu jam 12 itu dikasih Johan kalau malam jam 9 gitu ya Iya jadi hitungannya sehari semalam empat kali makan Mas ya mantap selama ini Mas selama sampai peternak sapi hitungannya kan sampai masih pemula ya yang dirasakan gimana Mas sampai hari ya yang jelas itu enggak semudah yang dibayangkan lah itu ya Hai dulu waktu pertama mau terjun ke dunia pengemukan ini sekiranya Oh mungkin saat itu gampang itu terus setelah yang dirasakan ya tadi rasakan ya enggak semudah itu karena sapi kan ya makhluk hidup ya bisa sakit bisa ini dan lain-lain lah ya itu trouble nya disitu jadi nggak semudah waktu awal mau memulai untuk sapi gemuk itu apa ya untuk pakan itu bukan satu hal yang utama gitu karena penunjangnya itu banyak bener-bener karena untuk bisa gemuk itu enggak melalui dikasih makan banyak makan bergisi itu enggak yang jelas kandang harus bersih bener karena kalau kandang bersih sapi kan nyaman bener-bener-bener jalan luar biasa ini Mas ada ini semangat-semangat pesan-pesan untuk sesama peternak khususnya untuk para pemula yang mau berjalan di sistem pengemukan Mas kalau pesan-pesannya Hai kalau punya niatan untuk terjun ke dunia peternakan khususnya pengemukan Hai nek wani aja wadi-wadi nek wadi aja wani-wani oh gitu ya lewani-wani sisa-wani 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 seorang enggak usah karena ya gimana ya itu tadi enggak semudah yang dibayangkan gitu Mas bener tapi semua itu kan nanti sambil jalan kita nemu sendiri caranya tapi trouble itu pasti sambil berjalan tuh kita nemu sendiri selama ini kendala yang paling sulit di sistem pengemukan itu apa menurut Samen kalau paling sulit itu sebenarnya semua sulit cuman kalau pengemukan itu yang pasti itu sapi pincang itu pasti oh gitu ya langganan itu lagi pincang itu kakinya agak apa ya jalannya jalan-jalan pincang ya itu udah makanan sehari-hari ini sembuh Mas ya sembuh Nah ini bisa berbagi pengalaman ke temen-temen itu obatnya yang Samen gunakan itu apa Mas kalau pincang itu kan ya banyak faktor Mas biasanya karena faktor pakan sendiri gitu faktor pakan kadang karena faktor kandang lantai juga lantainya Nah kalau biasanya kita kan mengevaluasi ini apa penyebabnya kita lihat-lihat itu kalau karena faktor kandang dialah si karpet tapi kalau faktor pakan biasanya alternatif di kandang saya itu cuma amoksilin dikasih amoksilin itu belinya di mana Mas diapotik mas itu kan obat manusia sebenarnya amoksilin itu obat apa Mas bener ya Mas? antibiotik Mas oh antibiotik satu kali pemberian itu jenisnya kapsul atau bubuk? kapsul kapsul itu satu ekor sapi sehari berapa kapsul Mas? satu ekor sapi dua kapsul satu hari sekali dua kapsul itu selang berapa hari biasanya tapi itu harus rutin jangan sampai putus oh rutin tiap hari berarti maksudnya telus berlanjut terus selama minimal habis dua lempeng lah habis dua lempeng itu dua lempeng itu perkiraan berapa hari Mas? dua lempeng itu sepuluh harian sepuluh hari ya Alhamdulillah sekarang sehat semua Mas ya Alhamdulillah bisa sembuh teman-teman pakai amoksilin keren luar biasa ini ternak Mas Fandi patut dicontoh teman-teman meskipun beliau baru pemula ini keren ini ya Mas sebelumnya terima kasih banyak sudah diizinkan video ke kandang jenengan semoga kedepannya ternaknya makin sukses makin lancar amin amin saya mohon pamit terima kasih banyak Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam ya oke teman-teman semoga video kali ini bermanfaat jangan lupa bantu subscribe like comment tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa melakukan video-video terbaru dari channel saya ini seren ternaknya kandangnya juga bersih sapinya bersih makannya ngeracik sendiri makannya mantep luar biasa oke buat teman-teman kurang albinya saya mohon maaf saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh